Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Jadi kalian buka dulu ininya Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 ini oblak ya dan kapasitas Ampere nya dia itu hanya 6 Ampere ya di kecil dan ini akibuan Pespa itu minimal itu 6,5 Ampere jadi Pespa itu bisa pakai yang 6,5 Ampere kalau Yoasa itu YTX 76 LBS kalau untuk jab baterai dia pakainya JTZ 78 kalian bisa cek link pembeliannya di bawah gua sertakan harga akhirnya ini murah tapi kualitasnya ada garansinya garansi satu tahun kalian skate barcode di sini kalian potong kartu ini ini buat simpanan kalian manual tapi untuk lebih safety nya kalian langsung aja ke wipe nya langsung daftarin buat kartu garansinya oke ini akhirnya sekarang kita pasang dulu jadi gua pakai jumper kita coba dulu dengan akibar hai 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 parah Hai cuman itu doang ya dan jangan lupa sebelum kita memastikan ini bagus jangan lupa cek juga pengisian ya apabila ini ganti akibar dan dari buat kualitasnya uh nggak main-main terus nggak main-main CS buat kualitasnya anti gembung-gembung jadi biasanya Aki-Aki cina-cina kayak gini biasanya itu gembung tapi ini tidak benar-benar presisi banget oke baterai sudah terpasang dan ini anti oblak ya tidak oblak dan sebelumnya oblak ini dia tapi sekarang sudah tidak oblak karena baterainya memang kurang ya bagi kalian yang ingin melepas aki perhatikan terminalnya ini khusus buat pemula atau yang awam banget ya terminalnya tidak salah disini paling gampang ya ini plus ini minus plus itu tanda merah merah ketemu yang kabel merah ini hitam ketemu yang hitam ini ini kan ada tandanya ini buat awam ya kalau misalnya yang udah senior skip aja terus pastikan yang dilepas ketika melepas itu minus dulu ketika melepas baru plus dan ketika memasang pasang dulu yang terminal plusnya baru yang minyak untuk menjengah tersenggol body jadi ada percikan api oke nah motornya sudah normal nyala sekarang kita cek pengisiannya untuk langsam dia biasanya ada di 14 ya 13,9 sampai 14 oke pengisiannya normal ya ada di 14 sekian 14,6 ini normal ini apa gue udah mulai rusak oke jadi itu aja dari gue untuk penggantian kaki pesfometrik jadi kalau misalnya ada yang kendala lain seperti tidak seperti video kalian bisa cek sekringnya dulu di beberapa video gue juga udah gue jelaskan mengenai sekring dan apa yang harus dilakuin kalian tinggal scroll aja ke bawah atau enggak nanti akan gue tampilkan rekomendasi video-video tentang trouble-trouble trik sederhana untuk pesfometrik jangan lupa klik tombol subscribe like komen dan share ke teman-teman kalian oke tunggu banyak banget yang DM gue ke Instagram kalian harus tau Instagram gue tidak bisa menerima DM karena Instagram bisnis itu gue gak bisa menerima DM jadi kalian bisa tinggal lihat aja di bio ada kontaknya disana kalian perhatikan di profile Instagram dari scootnfor atau enggak dari gue sendiri dari Marwan Marwan ada skor panda jadi kalian bisa cek situ dan kalau yang ingin tanya-tanya dengan pembahasan teknik atau ada apa kalian bisa komen aja jadi gak usah kejar-kejar gue sampai ke telepon WA jam 2 malam DM gak akan gue adenin kalian bisa komen aja di setiap video gue beberapa orang pasti akan gue cek dan kalau misalnya emang lagi senggang pasti gue bales gitu jadi kadang aneh-aneh aja orang jam 5 pagi jam 2 malam WA yang mau ke bengkel itu tinggal aja langsung ke bengkel gue ada di jalan menteng di lagua mekan menteng jakarta pusat lagua jakarta utara kalian searching aja school and for bagian beso matik itu aja dari gue masalah aki kalian tinggal cek link di deskripsi pembelian oke see you next video salam matematik bye 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 selamat menikmati